Intro Pelaksana tugas Gubernur Raja Nova Iriansah meminta Wali Kota Subul Salam untuk menggagas berdirinya industri hilir guna menampung hasil perkebunan rakyat untuk diolah menjadi bahan jadi hal tersebut didasari atas kekayaan alam khususnya perkebunan di daerah otonom yang mekar 12 tahun yang lalu Nova juga menyampaikan hal tersebut saat melantik Avan Alfian Bintang dan juga Salmazah sebagai Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Subul Salam masa jabatan 2019-2024 di gedung DPR Kota Setempat Selasa 14 Mei 2019 Nova menyebutkan selain sektor perkebunan, perdagangan dan juga jasa juga menjadi pilar pembangunan ekonomi Subul Salam karena sektor perdagangan dan juga jasa sangat potensial dikembangkan mengingat Subul Salam terletak di perbatasan Sumatera Utara dan menjadi jalur lintas menuju wilayah pesisir barat Aceh Nova yakin mereka yang dilantik bisa menjawab tantangan kemajuan Kota Subul Salam keduanya dianggap sudah berpengalaman dikarenakan sudah penerduk sebagai wakil wali kota di daerah yang mekar dari singkil itu Nova Irianza juga meminta agar keduanya terus kompak selama memimpin kota Subul Salam hingga 5 tahun mendatang selain itu PLT Gubernur juga meminta agar Alfian dan juga Salmiza terus memperkokoh jalinan kerja yang solid dan juga sinergis dalam mewujudkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang bersih dan juga bebas dari korupsi tempat porus selamat menikmati Terima kasih.